Halo, balik lagi bersama saya Adam Ardisas Mita di channel Youtubenya Ardisas di segmen Cara Jadi Game Dev di mana aku bakal ngebacain pertanyaan-pertanyaan atau ngejawabin ya segala hal terkait dengan industri pengembangan video game. Oke, hari ini aku pengen cerita tentang apa itu Core Loop. Mungkin beberapa dari kamu sudah pernah denger Core Loop, tapi beberapa mungkin masih cukup awam ya karena memang Core Loop itu biasa dikerjakan atau didesain oleh seorang game designer. Sedangkan memang profesi game designer sendiri kan belum ada skill atau tempat latihannya di Indonesia. Jadi mungkin teori Core Loop itu tidak banyak yang tahu unless kamu cari tahu sendiri, belajar sendiri, sehingga kamu ketemu kata Core Loop. Nah, kita akan ngebahas apa sih itu Core Loop di dalam game. Dimulai dari Loop. Loop itu artinya adalah lingkaran ya, sesuatu yang berputar. Kalau main game biasanya kita ada aktivitas yang selalu kita ulang-ulang terus. Contohnya, misalkan kalau kita main Candy Crush, itu kan berarti kita pilih level, kemudian ada puzzle, memasangkan 3 match ya, 3 warna yang sama dengan variasi kesulitannya. Begitu selesai, kita akan menghabiskan 1 heart kalau kita kalah, 1 energi. Kalau kita menang, kita akan lanjut ke level berikutnya mengulangi loop yang sama. Itu yang disebut dengan Core Loop. Kadang game-game ada yang lebih kompleks lagi ya, punya Core Loop-nya tidak hanya satu lingkaran, kadang ada yang beberapa lingkaran. Seperti contohnya kalau misalkan teman-teman tahu game Class of Clans gitu ya, Core Loop utamanya ada dua. Pertama teman-teman ngebangun village-nya ya, misalnya ngebikin gedung, kemudian idle ditunggu waktunya gitu kan. Kemudian teman-teman ada loop berikutnya yaitu raid, menyerang village-nya lawan gitu. Nah, itu disebut dengan Core Loop. Nah, kata core-nya itu apa sih? Kata core-nya itu karena terkadang di dalam sebuah game itu ada fitur-fitur tambahan yang masuk tidak sebagai, apa istilahnya, bukan menjadi bagian utamanya. Jadi kayak fitur itu kalau tidak ada di dalam game pun, teman-teman masih bisa menikmati gamenya dengan baik. Tapi dia menjadi sebuah elemen tambahan. Contohnya kalau misalkan kita ngomongin game Match 3, kayak yang di crush itu ya. Itu memang Core Loop utamanya itu kan Match 3 puzzle. Tapi di game Homescape itu diberikan loop baru tambahan yang sifatnya sedikit kosmetik, yaitu ada story di dalamnya. Yang which is kalau tanpa story tersebut masih bisa main nggak? Oh, masih bisa. Tapi dengan adanya story bisa bikin pengalaman gamenya lebih imersif. Nah, kenapa kata core itu penting? Nah, ini soalnya teman-teman kalau lagi mau bikin game, biasanya kepikiran fiturnya mau ada banyak banget. Misalkan ada 50 fitur, ada 100 fitur gitu ya. Nah, itu teman-teman pastikan sebelum mengembangkan, mau ngerjain fitur yang mana, teman-teman pilih dulu mana sih yang menjadi core loop utamanya. Karena itu penting banget untuk ngejaga scoop dari teman-teman dan prioritas dalam mengerjakan gamenya. Jadi, ketika teman-teman memulai membuat game, mendesain sebuah game, sudah menentukan core loop-nya, abis A kita ke B, abis B kita ke C, abis C repeat ke A lagi gitu ya. Itu dipastikan dulu udah jadi, udah mateng, udah fluid, udah juicy banget. Baru teman-teman tambahin fitur DEFGHIJ yang itu sebagai penambah experience di dalam gamenya. Nah, sehingga kalau itu terjadi, kalau at some point teman-teman kehabisan budget atau gamenya segera rilis atau scoop-nya sudah melebar, teman-teman sudah punya nih satu core loop utama yang menjadi baseline, menjadi guideline ini loh, interaksi utama dalam game kita. Jadi, penting banget ya buat teman-teman, kalau membuat game, pastikan teman-teman bikin dulu core loop-nya, baru setelah di-define apa aja, mekanik-mekanik utamanya, apa aja interaksi-interaksi dasar di dalam game ini, sehingga menjadi satu siklus, begitu itu sudah, baru teman-teman pikirkan kita mau tambahin konten apa lagi di dalamnya, kita mau tambahin mekanik apalagi di dalamnya, atau kita mau ada loop apalagi di luar core loop ini. Tapi at least teman-teman sudah tahu, soul dari game kita adalah core loop ini, dan elemen-elemen lainnya ada elemen-elemen pemanis, atau penambah rasa, atau penambah kaya dari game teman-teman. Itu tentang core loop, kalau ada masih pertanyaan bisa tinggalkan di komentar, dan kalau kamu ada pertanyaan lainnya terkait dengan pengembangan game, bisa langsung tinggalkan juga di komentar, yang akan aku balas di video berikutnya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.